yo halo kali ini saya mau ngebahas sebuah konsol game rumahan yaitu Nintendo Wii ini lumayan banyak yang request ya dan bikin penasaran juga soalnya ini modelnya enggak kayak konsol game biasa gitu agak aneh dan ini saya beli di toko Paedi dapet harga Rp589.000 untuk varian yang termurahnya Oke nggak usah makin lama langsung aja di unboxing Wah di dalamnya masih banyak bungkusannya nih dibuka satu-satu ya yang pertama dapet sensor bar dan perkat atau buat nempelin di TV-nya terus ada kabel HDMI i2 HDMI lumayan tebel nih dan dapet w2 HDMI converter lanjut disini ada remote atau disebut Wi-mode yang udah dikasih case berbahan silikon gitu ya lumayan buat pelindung ini udah kepasang strapnya juga dan dapet nancak sebagai controller tambahannya lanjut dapet adaptor bentuknya kayak gini lumayan gede ya tapi nggak begitu berat nih dan ini yang terakhir eh ternyata isinya ada dua nih dapet flash drive berkapasitas 32 GB dari merek sandisk dan pastinya ada mesin konsol Nintendo Wii udah nggak ada apa-apa lagi jadi inilah yang didapat dari paket penjualan Nintendo Wii varian termurah selanjut cek unitnya untuk bentuk mesinnya itu kayak gini ini nggak begitu gede ya tapi lumayan yang berat sih dapet yang warna hitam di bagian depan ada gambar Bapak Mario dan tulisan Nintendo di sisi kiri ada tombol power reset ada tempat kaset gamenya di sini untuk slot SD card tombol pairing ada tombol Eject dan tulisan Wii di sisi atasnya ini ada empat port controller gamecube dan dua slot memori nya di sisi kanannya ada port USB yang udah ditandai nih pakai yang bawah berarti ada dua ya USB nya cuma ketutupan nih terus disini ada kipasnya port display sensor dan power di sisi bawahnya ada lubang ventilasi dan beberapa keterangan modelnya ini RVL 001 kayaknya ini unit region Jepang ya dan ada serial numbernya nih untuk Wiimote nya disini ada tombol power dipad tombol A plus home dan minus ada lubang speaker tombol 1 2 ada lampu indikator dan tulisan Wii motion plus inside jadi udah ada sensor motion nya ya di sisi bawahnya ada lubang untuk controller tambahan terus ada strap sisi atasnya ada sensor di belakangnya ada tombol B dan ada cover baterai untuk baterainya ini bertipe double A ada dua ya di sini juga ada tombol pairingnya untuk nancak di sini ada analog sisi atasnya ada tombol C dan Z nah ini dicolokin ke Wiimote Oke lanjut dirakit nih tinggal colok aja ada adapternya terus display-nya ini pakai converter w2 HDMI jadi ini pakai kabel HDMI ke TV-nya ya setahu saya bawaan aslinya itu enggak kayak gini harusnya ke TV-nya itu masih yang pakai kabel RCA terus colokin juga sensor barnya dan colok flash drive-nya di dalam flash drive ini pastinya udah ada data-data game yang dikasih dari toko secara random atau ada listnya kali ya saya lupa Nah untuk Wiimote nya ini jangan lupa dikasih baterai ya kalau bisa yang bagus ini saya coba sementara aja sih pasang sensor barnya ini di TV ini saya pilih di bagian atas ya habis itu colok HDMI nya ke TV dan colok adapternya ke power Oke coba dinyalain semoga bisa nyala yes nyala dan inilah tampilan pertama dari Nintendo Wii tampilan awalnya itu kayak gini ada beberapa aplikasi atau disebutnya channel terus disini ada Wii option SD card menu terus ada waktu dan message board ini kayak pesan atau notifikasi catatan gitulah ya by the way ini untuk Wiimote nya kalau jarak terlalu dekat itu agak susah ya kendaliinnya mungkin harus satu sampai tiga meteran lah lanjut coba cek ke Wii option settings untuk versinya ini 4.3 U nah U ini setahu saya unit region Amerika ya bingung juga nih tapi yaudahlah untuk bahasanya ini Inggris bisa Perancis dan Spanyol juga nah di tampilan paling awal ini ada tiga channel yang penting yaitu homebrew channel ini berisi beberapa aplikasi homebrew yang udah terpasang terus ada Neo gamma ini digunakan untuk memainkan game backup-an misalnya beli kaset atau DVD game yang dan versi tani harganya murah tuh belasan ribu aja sedangkan untuk channel USB Loader GX ini untuk mengakses game-game yang ada di flash drive atau harddisk nah untuk gamenya ini dapat 25 judul dari keterangannya disini untuk flash drive yang 32 GB tadi sisa kapasitasnya itu sekitar 0,9 GB atau 900 MB untuk main gamenya ini tinggal pilih aja ya mana yang mau dimainin oke gas coba main gamenya yang ening buku sehnya terukti memulai tau belasang panaskan 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 selamat menikmati selamat menikmati oh iya, Nintendo Wii yang saya beli ini kondisinya bekas dan reverbis terus kelengkapan lainnya itu bisa dipastikan bukan yang original bawaan tapi ya masih oke lah main game di Nintendo Wii itu emang kerasa beda ya soalnya pake remote agak aneh sih kalo main game yang simple kayak Mario atau Kirby itu posisi remote-nya itu dimiringin nah, kalo main game yang kontrolnya lebih kompleks itu kita butuh pake nancak jadi megang 2 controller dengan posisi yang gak biasa bener-bener beda lah ya sebenernya masih bisa pake controller lain buat Nintendo Wii ini tapi belinya terpisah ya nah, yang keren kalo gamenya itu pake motion sensor yang ada di Wii mode ini misalnya kayak Wii Sport Wii Resort dan semacamnya game ini bertemakan olahraga kayak tenis baseball bowling basket dan lain-lain itu kerasa seru banget bisa mainin sambil olahraga soalnya kita ikutan gerak buat kontrolnya dan ini bakalan lebih seru kalo buat main bareng-bareng bisa sampe 4 pemain cuma harus beli lagi tuh Wiimote-nya lumayan sih harganya sekitar 200 ribuan satunya selain itu masih banyak game yang bukan bertemakan olahraga tapi memanfaatkan sensor Wiimote-nya ini oh iya, selain sensor di Wiimote-nya ini kan udah ada speaker dan getarannya juga ya jadi kayak lebih kerasa gitu loh pas dimaininnya walaupun dari jarak jauh nah karena beberapa keunikannya itu saya kayak ngerasa dapet pengalaman bermain yang baru walaupun gamenya itu yang udah pernah saya mainin di konsol game lain ya wajar sih ini juga pertama kalinya saya pake Nintendo Wii jamannya saya dulu pas ini baru rilis kayaknya masih rame PS1 atau PS2 gitu di rentalan Nintendo Wii ini merupakan konsol game generasi ke-7 setelah Gamecube dan dirilis sekitar tahun 2006 waktu itu Nintendo Wii bersaing dengan PS3 dan Xbox 360 kalau dari grafik gamenya menurut saya Wii ini masih kalah ya sama pesaingnya tapi punya pengalaman bermain yang berbeda dari yang lain makanya Nintendo Wii ini punya pasarnya sendiri untuk saat ini udah pasti Nintendo Wii ini jarang yang jual kondisi barunya dan kebanyakan itu Reef Harbis terus game-game originalnya juga udah susah ditemui nah makanya kalau beli Nintendo Wii saat ini itu udah dimodif atau pake custom firmware dan biasanya udah sepaket sama flash drive atau hard disk untuk game-gamenya yang versi Tani jadi pengaruh banget nih kapasitas flash drive atau hard disknya soalnya menentukan jumlah game dan pastinya harganya nah sebenernya kita masih bisa nambahin atau ganti gamenya yang ada di flash drive atau di hard disknya itu kita perlu bantuan laptop dan pake sebuah software bernama Wii Deck Up Manager jadi gak asal copy-paste aja ya saya awalnya coba kayak gitu ternyata gak bisa terus di softwarenya ini kita tentuin lokasi flash drive atau hard disknya abis itu pilih game yang mau dimasukin oh iya gamenya itu berformat WBFS jadi jangan salah download by the way ukuran game-gamenya itu lumayan gede loh selain main game khusus Wii kita juga masih bisa mainin game dari Gamecube secara bawaan atau ofisialnya pake kaset game original punya Gamecube makanya itu udah disediain kan port controller dan slot memory Gamecube tapi karena Wii ini udah custom kita juga bisa mainin gamenya berformat ISO dari flash drive pake aplikasi homebrew nintendon tinggal download terus masukin aja folder aplikasinya itu ke folder apps yang ada di flash drive terus sediain juga file ISO ROM Gamecubenya tapi ini pas saya coba ternyata gak bisa ya pake Wiimote dan nancak dari infonya memang harus pake controller Gamecube atau controller eksternal lain selain itu kita juga masih bisa ya mainin game-game retro macam NES Gameboy Sega dan lain-lain pake retro arch seperti biasa biar gak ribet soalnya satu aplikasi ini udah banyak core konsolnya nah kalau yang ini bisa ya main pake Wiimote-nya atau controller bawaan menurut saya Nintendo Wii ini emang bener-bener bikin main game itu jadi lebih bervariasi ditambah game-game Nintendo itu bisa dimainkan banyak kalangan juga mau anak-anak dewasa sampai orang tua terus bisa juga nih dijadikan alat untuk olahraga sambil bermain kalau dibilang apakah worth it ya worth it apalagi kalau kamu emang udah tau gimana mekanisme mainnya udah punya tujuan game yang mau dimainin dan budgetnya juga sesuai tapi kalau punya budget lebih yang generasi terbarunya yaitu Nintendo Switch pasti lebih baik karena ngebawa beberapa fitur Nintendo Wii juga dan gamenya lebih banyak cuma nambahnya juga ikut banyak atau game yang sebelumnya deh yaitu Nintendo Wii U cuma saya belum coba sih yang itu ntar deh kalau yang ini rame lanjut ke Wii U oke jadi itulah pembahasan konsol game Nintendo Wii kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan yuk komentar sekian video ini semoga bermanfaat silahkan di like share dan subscribe channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati